Hai assalamualaikum teman-teman semua ya tak puntir-puntir dulu pada video kali ini saya akan mereviukan salah satu eh apa namanya bukan produk saya bukan ya yang jelas ini ini memang saya membuat pokwanele pesan panet kemudian yang lain-lain juga saya yang meng-custom ya tetapi ini intinya pada semua spare part yang ada itu saya beli dari masing-masing toko nah ini saya akan mereviukan salah satu pesanan box panel teman kita sahabat DMP elektro yang di daerah Pekanbaru kalau nggak salah Pekanbaru atau Palembang ya pokoknya daerah Sumatera lah saya agak lupa alamatnya nah disini Hai saya buat semudah mungkin sesimpel mungkin tetapi semaksimal mungkin ya ini inverternya 1500 volt ampere dengan SCC disana darah pomr yang ukurannya 60 ampere ya sekarang akan saya videokan dulu bagian depan di bagian depan di sini ada display pomr ya jadi tidak ada display aki ini ada display pomr dimana displaynya itu ini memberitahukan indikator baterai dan wattmeter dari panel surya ya jadi ini si display pomr ini dia mewakili tegangan baterai atau voltmeter baterai kemudian di sini ada dua buah wattmeter cuman orang saya masanya kurang rapi tapi kuat sekali ya karena dia dikasih lem besi ada dua buah wattmeter yang sini wattmeter dari PLN yang sini wattmeter dari panel surya lanjut ke dalamnya nah dalamnya tentunya berantakan ya ini belakang dari wattmeter itu sendiri Oh ya kemudian ini ini adalah saklar ya ini bukan saklar on off ya melainkan kalau kita tekan ke arah satu maka auto-auto itu dimana kalau seandainya tegangannya drop maka otomatis pindah ke PLN tapi seandainya tegangannya mencukupi maka otomatis pindah ke inverter sedangkan kalau PLN maka mau bagaimanapun kondisinya tetap source outputnya ngambilnya dari PLN seperti itu kemudian untuk bagian dalam seperti ini di sini ada MCB PLN ya dari PLN dari PLN masuk ke sini kemudian ini lain ujung netral netral lain ya di di tengah output di pinggir PLN ya Nah ini lainnya nilain PLN masuk ke sini kemudian netral PLN teman-teman bisa lihat netral pen LN dengan netral dari output inverter itu digabungkan dulu ya sup kabelnya digabung supaya kuat dan anti tabrakan ya kemudian outputnya tuh L jadi bisa dikatakan yang masuk ke rangkaian ini yang di switch itu hanya lang jalur lainnya saja ya jadi jalur netral itu tidak masuk ke rangkaian manapun kecuali hanya untuk trigger relay dan sensor-sensor yang ada jadi jalur netral itu dia pasif yang artinya tidak masuk ke dalam sistem relay di sini ya teman-teman bisa lihat juga relay di sini ada relay dimana relay ini dia berfungsi untuk relay ATS yang dimana kalau tegangannya drop dia akan memindahkan ke PLN dan sebaliknya dan kalau kita lihat tuh kabel kuning di jumper ya kabel kuning di jumper kabel kuning bawahnya lagi di jumper kemudian kabel kuning sana sebelah sini outputnya jadi jumper yang tidak di jumper tuh sebagian bawah karena bagian bawah sana itu itu untuk trigger ya itu untuk trigger nya jadi ini untuk pemilihannya ini bagian atas ini inverter bagian bawah PLN jadi cara kerjanya kalau seandainya ini drop maka si output outputnya sebelah sini dia akan memilih ke atas tapi kalau cukup akan memilih ke bawah seperti itu dimana relay ini dia ditugaskan atau diperintah oleh satu alat lagi yaitu arahnya ke sini ini namanya LVD dan LVD ini bisa kita setting bisa kita setting nah untuk settingannya cukup sederhana jadi tinggal yang sebelah kiri tekan tahan nah disitu setelah ditahan ada rangka 12,2 yang artinya kalau sudah ketemu 12,2 di bawahnya itu dia akan pindah ke PLN gitu ya misalkan kita oh iya saya mau kalau pindah ke PLNnya di 12,3 ya udah 12,3 nah berarti 12,3 akan pindah ke PLN jadi kalau tegangannya udah turun di 12,3 akan pindah ke PLN oh iya saya mau di 11,8 aja ya weh kita turut 11,8 pindah ke PLN oke oke setelah pengaturan pindah ke PLN tegangannya berapa sekarang pengaturan ketika tegangan ini sudah tercukupi lagi sudah dice sama SCC mau berapa volt misalkan ya kita mau oh inverter ini dia bisa bekerja lagi masuk ke buban di 14 volt ya udah kalau 14 volt berarti kan 14 dikurangi 11,8 karena tadi kan 11,8 kita setting untuk batas bawahnya berarti 2,2 ya kan gitu ya 14 dikurangi 11,8 2,2 ya kalau nggak salah teman-teman ya takut koreksi saya matematikanya takutnya kacau nah udah berarti kalau di 2,2 ini berarti 11,8 ditambah 2,2 artinya 14 volt akan si relay ini dia akan pindah mengambil dari sini bukan dari PLN oke jadi ini MCB PLN masuk ini MCB out ke buban ini MCB dari panel surya dan ini MCB dari aki atau baterai ke inverter seperti itu sedangkan kalau dari si SCC ini langsung itu tidak saya kasihkan MCB ya karena itu beresiko rusak juga karena gini teman-teman kalau seandainya kita lagi produksi lagi besar tiba-tiba MCB itu sampai ngetrip ada sesuatu dan ngetrip malah yang rusak malah si SCC karena kalau ngetrip itu kan artinya over arus dan kalau over arus misalkan ya dari SCC ke baterai ngetrip tetapi dari PV ini dari panel ke PV nggak ngetrip loh berarti ini lebih besar kan ini 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 masuk tetap masuk dan ini akan diajar oleh si arus dari PV seperti itu oke selanjutnya saya bahas ini untuk bagian pendinginan di bagian pendinginan ini si inverter suwer ini dia sudah terdapat dua pendingin di sebelah sini sini satu saat ini satu tegangan untuk mensuplai si eh kipas di dalam inverter ini adalah 24 volt dia didapat dari eh apa ada power switching di dalamnya bawaannya dia kemudian untuk SCC ada pendinginan di sini di kipas ini tapi sayang kipasnya ini juga 24 volt gitu ya Nah kemudian untuk exhaustnya kedepan saya mendapat bantuan dari dua buah kipas kecil ini ukurannya sama juga 24 eh 24 volt 12 volt 12 volt nah cara kerjanya seperti ini teman-teman seandainya ini panas kipas ini kipas ini mutar kipas ini mutar ini panas maka kipas inverter mutar kipas exhaust mutar oke kemudian seandainya ini panas dan ini tidak penas maka kipas ini akan berputar kipas exhaust mutar oke seandainya ini tidak panas ini tidak panas maka semua ruangan ini tidak ada aliran kipas artinya mati oke kemudian seandainya ini panas dan SSC panas maka kipas ini berputar kipas itu berputar dan kipas ini akan berputar oke seperti itu cara kerjanya dan untuk diagram kipas bukan diagram ya jadi jalur kipas saya buatkan sendiri ini saya ambilkan dari termostat ya ini kabel merah sama hitam ini jalur kipas nah ini masuk ke sini dan kemudian masuk ke relay ya jadi untuk mengerikan relay jika ini panas maka relay ini dia akan ke trigger dan arus akan tersalurkan ke kipas oke dan yang satunya lagi juga sama jika disini tegangannya cukup untuk apa namanya ini eh suhunya cukup untuk memutar kipas maka kipas kipas berputar dan dari putaran kipas akan menghasilkan tegangan untuk meng trigger relay dan memutar kipas exhaust seperti itu ya oke selanjutnya saya akan videokan bagian cara bongkarnya ya yang pertama dari inverter sendiri karena inverter ini amat sangat rawan terhadap kerusakan yang namanya inverter ya apalagi lebih high frekuensi jika ini terjadi kerusakan maka kita harus mencabut inverter ini dari panelnya bagaimana caranya cukup dilepas sekun ini dua sama kabelnya dilepas ya kemudian setelah sekun dua dilepas di sini ada dua kabel hitam dan merah di sini ada dua kabel abu abu dan biru arahnya masing-masing ke sini ya dan di sini nanti dilepas bot yang ke sini pas bot yang ke sini dilepas kemudian ini diangkat sep dah selesai gitu ya kemudian selanjutnya kalau seandainya SSC ini rusak ada kerusakan juga sama ya tapi SSC ini lebih banyak kabelnya yang pertama kabel dari baterai dan panel surya dampak ini dilepas semua kemudian selanjutnya kabel untuk sensor panas itu masuknya ke sini ini juga dilepas ya semudah dilepas ditarik dan terakhir ini ini kabel ini untuk eh apa namanya display ini sob ini enggak bagian sini usah dilepas jadi ketika nanti itu ini tinggal diurutkan ke sini kemudian ini klaim-klaiman kabel apa namanya ini penutup kabel pelindung kabel ini dicopot dan masuk ke sini ini juga dicopot ya setelah dicopot di sini ada dua buah sekun nah ini ada dua buah soket ini satu soket ini dilepas dan satu soket untuk ini dicopot sep karena dia bentuknya kan soketan ya Nah itu jadi copot-coket ini sama copot-coket yang ini udah selesai selesai maka dia akan bisa ditarik sini dan dia digulurkan baru diperbaiki SSC nya seperti itu oke paham lah teman-teman jadi sangat-sangat sederhana sekali output oh ya untuk output dari sini ada lain dan netral yang anggaplah yang biru lain dan yang abu-abu netral kemudian untuk yang warna biru warna biru bentar warna biru eh warna coklat jadi yang coklat itu netral bilu lain jadi netralnya itu saya tarik ke sini kemudian masuk ke selongsong sini selongsong sini masuk ke ke sini langsung jadi langsung terarah ke sini nah ini ditabrakin sama netral PLN jadi netral PLN sama netral PLN output itu digabung jadi satu ya no nih digabung tengok ini warna biru ini dari inverter oke nah eh warna biru warna coklat warna buah-buah ini loh warna buah-buah dari inverter nah kemudian yang satunya lagi yaitu warna biru warna biru ini dia masuknya ke LVD ke sini ya masuknya ke sini untuk ATS seperti itu ini udah ganti warna karena disambung di dalam oke selanjutnya akan saya videokan cara pengoperasi untuk beban PLN mati output mati panel surya mati panel surya mati baterai mati oke setelah mati semua akan saya videokan satu persatu cara menggunakannya ya yang pertama disini saya akan menghidupkan bentar 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 saya cek dulu bagian oh ini baterai baterainya belum mati oh iya karena ini si panel surya dia ngambilnya dari apa panel surya apa namanya SCC ini dia kan nggak pakai MCB ya saya merece di keter oke ini pertama adalah MCB untuk inverter dinaikkan setelah dinaikkan kemudian kita hidupkan ya setelah hidup hidup ya kurang itu warna birunya nyala setelah ini hidup ini output kita Nyalakan saya Nyalakan aja semuanya ya seperti ini kemudian saya tutup nah disini sekarang senyala semua ini adalah wattmeter dari PLN ini wattmeter inverter wattmeter PLN disini terpantau arus dayanya adalah 28 watt 28 watt karena ada beban berupa kipas tuh kipasnya nyala Hai dan selanjutnya untuk SCC dia sedang ngeces atau enggak Oh tidak ngeces karena ini SCC nya tegangannya 20 di 14,3 dan tidak ada pemakaian karena ini ngambilnya dari PLN bagaimana coba yang ambil dari inverter kita pindah saja ke atas Oke begitu dipindah ke atas maka disana dia otomatis bisa kerja ya ini PLN input ini dari inverter dan ini harusnya di naik dia arusnya Hai 14,2 hoplum kurang jelas ini kalau keras yang hari lama-lama turun biasanya dia naik kalau udah di 13,7 jadi tegangannya kalau baterai udah 13,7 baru dia akan disuplai lagi seperti itu mungkin sebarang ini akan saya tambah bukan bukan dan coba tolong hidupkan bukan vakum nah ini ada tambahan vakum untuk start awal vakum memang hampir di dua ribuan watt jadi agak besar cuma matikan vakum dulu di dua ribuan watt jadi untuk vakum ini ini eh apa namanya bekerja agak lumayan besar untuk tentakan awalnya dan sekarang tegangan di 12,3 tapi arusnya masih nol ya berarti mungkin ini panel panel surya dia lagi proses dulu buru naik tuh tegangan panel surya di 31 volt coba kita naikkan tegangan panel surya nya di 50 volt ya setting ke 50 oh udah 5 arusnya udah 5 ampere ya oh iya pantes karena arusnya 5 ampere oke 28 watt ya karena ini ini untuk pancingan panel surya saya menggunakan adaptor ya adaptor kecil di bawah sana tuh jadi kurang kurang maksimal maksimal hanya coba kita cek tegangannya 13,3 arusnya 4 13 ampere 13 kali 13 144 ya memang sih kurang lebih segitu harusnya 15 ampere naik turun naik turun 13,7 ya karena karena ini adaptor ya jadi agak rancu memang harusnya sedari panel surya 13,8 oke sekarang coba hidupkan vakum kita tes hidupan vakum sampai tegangan menar dulu hidupkan vakum sampai ini tegangan ini drop perhatikan saat ini drop apakah bebannya akan pindah ke sini ini setting di auto ya coba sekarang hidupkan vakum sampai bener-bener baterai terlalu banyak out perhatikan teman-teman tegangan ini dan tegangan kedua ini harusnya pindah ke sini ke saat baterai drop nah itu ya pindah ke sini oke sekarang ini yang hidup ini mati karena tegangan baterai sudah drop makanya dia pindah ke PLN oke sekarang matikan nah ini saya menggunakan elko jadi untuk pancingan baterai sebagai pengganti baterai saya menggunakan elko supaya tegangannya cepat terkuras habis dan cepat terisi habis nah ini sekarang masih di 12,4 coba kita tunggu sampai di 14 apakah si ini akan pindah ke sana masih 12,3 12,6 ya perhatikan teman-teman disini ini hanya buban kipas jadi 28 watt itu kipasnya lah tulisannya kurang jelas ya nah 12,9 lama nih coba matikan kipas biar cepat 13,1 oh nggak ngaruh juga kipas kan dia ngambilnya dari PLN ya matikan hidup ini aja nggak apa-apa kita tunggu sampai ini tegangannya di 14 volt ya lama sekali ya ya sorry teman-teman tadi kelewat yang jelas ini udah hidup sekarang karena coba sekarang kuras lagi saya kuras lagi supaya baterainya drop hop matikan oke nanti saya akan bedokan lanjut kalau di 13,5 ini teman-teman sekarang udah tegangannya di 13,5 sekarang masih ngambilnya dari sini ya kita akan pantangin terus pantangin terus perhatikan kalau ini pindah ke sini berarti ini udah tercukupi tegangannya di 14 volt lvd sudah mendeteksi bahwa cukup masih di sini nah tuh relay nya berbunyi oh bukan itu bunyi relay untuk apa namanya pendingin nah oke sekarang udah pindah ke sini ya udah pindah ke sini dan ini PLN mati ya sekarang ngambilnya dari sini ini di 30 watt ya ini inverter wattmeternya mengeluarkan 30 watt dan ini sudah di 13,9 arusnya naik turun 14 ampere dan untuk kipas high speed mantap sekali teman-teman kecil-kecil ini tinggal ini sih untuk jaring-jaring kipasnya belum tak pasang kenceng banget 12 volt 12 volt arusnya 0,5 ampere berarti nampak di misalkan panas tapi juga juga panas nanti dari ACC sudah mencukupi untuk panasnya di kermontas di bidang ala ya oke itu dia teman-teman review pembuatan block panel sepintas mudah-mudahan bermanfaat thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati